Ada kebijakan khusus untuk 193.000 guru honorer lulus passing grade tanpa formasi, tunggu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi di channel Teguh History Kali ini seperti biasa saya akan update informasi seputar guru honorer Atau P3K 2022 Di sini saya ambil informasi berita terbaru dari website gpnn.com Ini tertera selasa 15 Februari 2022 berita terbaru Yaitu ada kebijakan khusus untuk 193.000 guru honorer lulus passing grade tanpa formasi, tunggu saja Nah beritanya seperti apa? Simak dari awal sampai dengan akhir Biar tidak gagal paham Oke Dilansir oleh website gpnn.com Jakarta Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Dijen GTK Kemendik Butristek Praptono mengungkapkan bakal ada kebijakan khusus untuk 193.000 guru honorer negeri yang lulus passing grade P3K tetapi tidak mempunyai informasi Nah informasinya seperti ini Kebijakannya akan dituangkan dalam permenpan RP dan dilaksanakan pada P3K 2022 Ungkap Praptono saat menerima perwakilan forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia Yang disiarkan langsung lewat Youtube Hethi Kustrianingsih Selasa 15 Februari 2022 Praptono didaulat mewakili Mendik Butristek Nadi Makarin Untuk menerima perwakilan para demonstran dari FGHN LPSI Dalam pertemuan tersebut Praptono menyebutkan pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan di tengah-tengah pelaksanaan seleksi Seleksi P3K guru 2021 mengikuti permenpan RP nomor 28 tahun 2021 Yang ketentuannya tes dilakukan hingga 3 kali Kalau guru honorer menuntut diberikan informasi tanpa tes lagi ya Berarti tidak bisa tahun ini ujarnya Dia menyebutkan tahun ini sekitar 486.000 guru honorer yang lulus passing grade Dari jumlah tersebut sekitar 293.000an lulus formasi Sisanya sekitar 193.000 tidak lulus formasi Nah terhadap 193.000 guru honorer yang lulus passing grade itu Menurut Praptono akan diprioritaskan pada rekrutmen P3K 2022 Itu sebabnya pemerintah terus mendorong Pemda untuk memaksimalkan pengusulan formasi P3K guru 2022 Kuota P3K 2022 lebih banyak karena itu Pemda sebaiknya mengusulkan sebanyak-banyaknya Ucapnya Ini adalah penjelasan kaitannya dengan kebijakan khusus ya Untuk 193.000 guru honorer lulus passing grade Jadi memang untuk kepastian formasi ini masih belum bisa diberitahukan Jadi memang harus menunggu Demikian informasi yang bisa saya share Semoga bermanfaat Tetap optimis ya Dalam meraih prestasi See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati